Kamu terlalu sombong, Feng Hao dengan dingin meliriknya, tetapi sebagian besar perhatiannya tertuju pada Huang Fu Hushuang. Melihat penampilan Huang Fu Hushuang yang linglung, hatinya tergerak entah kenapa. Di hadapan tatapan Feng Hao, ekspresi Huang Fu Hushuang tidak berubah sama sekali. Dia masih memiliki ekspresi kaku, seolah dia tidak peduli sama sekali dengan penampilan Feng Hao. Melalui kerudung merah, Feng Hao dapat dengan jelas melihat dua aliran air mata menutupi wajahnya sementara dia sedikit mengernyit. Dia secara alami dapat melihat bahwa kultivasi Huang Fu Hushuang telah disegel pada saat ini, dan dia tidak seperti orang biasa. Jadi, pernikahan ini mungkin bukanlah sesuatu yang ingin dia jalani. Selanjutnya, tatapan Feng Hao tertuju pada perutnya yang menonjol, dan ekspresinya menjadi lebih rumit. Dia menarik napas dalam-dalam, tidak peduli apa, dia harus membawa pergi Huang Fu Hushuang. Menyadari perubahan tatapan Feng Hao, Li Xiang Tian tersenyum jahat. Apakah kamu melihat itu? Yang ada di dalam perutnya adalah anakmu. Tenang saja, jika kamu mati nanti, aku akan membesarkannya dengan baik dan menjadikannya pelayan paling rendah di dunia ini. Li Xiang Tian, kamu sedang mendekati kematian. Feng Hao dengan marah meraung. Sosoknya langsung berkedip seperti seekor naga. Hanya dalam waktu singkat, dia sudah muncul di depan Li Xiang Tian. Energi hukuman surgawi tanpa batas memancar keluar, seperti kilat ilahi yang turun dari sembilan langit, berniat menghancurkan segalanya. Menanggapi serangan Feng Hao, Li Xiang Tian tersenyum tipis. Dengan dia sebagai pusatnya, ruang dalam radius beberapa ratus meter mulai sedikit terdistorsi dalam sekejap. Detik berikutnya, hukuman langit Feng Hao langsung menembus tubuhnya. Namun, hal itu tidak memberikan efek sedikitpun. Cek-cek, Feng Hao, akankah aku mengatakan bahwa aku bisa berurusan denganmu jika aku tidak punya trik apapun? Sosok Li Xiang Tian perlahan menghilang. Pada saat berikutnya, dia menyerang dan langsung menarik Huang Fu Shuang, yang sedang berlutut di tanah, mundur jauh. Pada saat ini, Dao Xen dan Azure Sky Soverein keduanya melintas dan menghalangi jalan mundur Feng Hao. Keduanya memancarkan aura menakutkan saat mereka menatap Feng Hao dengan niat buruk. Feng Hao menyipitkan matanya. Tentu saja, dia tidak peduli dengan orang-orang seperti Dao Xen yang pernah kalah darinya di masa lalu. Namun, orang-orang seperti Azure Sky Supreme berbeda. Mereka punya banyak trik dan seratus kali lebih kuat dari para Biksu Dao. Dia pasti tidak bisa gegabuh. Semuanya, dia adalah suhu yang memiliki manik spiritual. Dia memiliki rahasia keabadian. Selama kita bisa menangkapnya, kita bisa mempelajari rahasia keabadian darinya. Azure Sky Soverein berteriak dalam upaya untuk menarik perhatian para ahli di sekitarnya sehingga mereka juga bertindak, tidak memberi kesempatan pada Feng Hao. Azure Sky Supreme, bukankah kamu memanfaatkan kekuatanmu untuk menindas orang lain? Kamu sebenarnya bersekongkol dengan begitu banyak orang untuk menindas seorang junior. Apakah kamu tidak takut menjadi bahan tertawaan jika kabar ini tersiar? Pada saat ini, Radiant Sun Supreme tidak bisa duduk diam lagi. Meskipun Feng Hao mengejutkan, hanya ada satu hasil jika dia menghadapi begitu banyak ahli. Dia akan dimurnikan hidup-hidup. Radiant Sun Supreme, apa maksudnya ini? Melihat Radiant Sun Supreme menonjol, Azure Sky Supreme menjadi marah di dalam hatinya. Setiap saat, orang inilah yang ikut campur. Kalau tidak, Feng Hao tidak akan lolos sebelumnya. Kali ini, dia ingin menyelamatkan Feng Hao lagi. Aku hanya tidak tahan dengan tindakanmu. Tidak apa-apa. Jangan khawatir, aku bukan kamu. Selain keabadian, tidak ada hal lain yang kuinginkan. Radiant Sun Supreme tersenyum tipis. Kata-katanya berarti dia akan ikut campur dalam masalah ini. Terlebih lagi, jika Radiant Sun Supreme ikut campur, maka orang lain di akademi tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Hal ini bahkan mungkin berkembang menjadi pertarungan antara dua kekuatan besar. Feng Hao memandang Radiant Sun Supreme dengan rasa terima kasih. Namun, dia tidak terlalu khawatir di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia masih memiliki kartu truth di tangannya. Menurut Radiant Sun Supreme, selama dia mengungkapkan kartu asnya, bahkan jika dia menghancurkan kuil daois, Azure Sky Supreme tidak akan berani mengatakan apapun. Hentikan omong kosong itu. Azure Sky Supreme, serahkan Huang Fu Wushuang. Feng Hao berteriak. Hari ini, dia tidak ingin berurusan dengan orang-orang di kuil daois. Dia hanya ingin membawa Huang Fu Wushuang pergi. Beraninya kamu. Huang Fu Wushuang adalah wakil kepala kuil dari kuil daoisku, dan juga istri Li Xiang Tian. Kamu sebenarnya ingin membawanya pergi. Apa niatmu? Apakah kamu tidak menempatkan kuil daoisku di matamu? Dao Xen meliriknya dan berdiri pada landasan moral yang tinggi untuk mengkritik Feng Hao. Ini adalah metode yang biasa dilakukan kuil daois. Pertama-tama mereka akan mencoreng reputasi seseorang dan menjadikannya sejahat mungkin. Kemudian, kuil daois mereka akan berdiri di sisi moralitas dan mengambil tindakan. Dari kelihatannya, kuil daois tidak punya pilihan selain mengambil tindakan untuk melindungi moralitas. Karena metode munafik inilah banyak orang yang secara membabi buta mempercayai kuil daois. Jika kamu ingin mati, aku bisa memenuhi keinginanmu. Feng Hao tidak mau repot-repot membuang nafas pada mereka, dan dia langsung melangkah ke depan sementara gelombang petir yang lebat tiba-tiba meletus dari permukaan tubuhnya. Dalam sekejap, kekuatan yang sangat merusak memenuhi seluruh pegunungan sepuluh arah. Dao Xen mundur selangkah. Setengah tahun lalu, dia dikalahkan oleh kekuatan ini. Bahkan setelah sekian lama, dia tahu bahwa dia masih belum punya cara untuk menghadapi Feng Hao. Biarkan aku bertarung denganmu. Tepat pada saat itu, tubuh Li Xiang Tian menyerang sekali lagi. Dia berdiri di depan Dao Xen dan memandang Feng Hao dengan senyum kejam. Dia ingin mengalahkan Feng Hao secara pribadi, jika tidak, dia tidak akan pernah bisa menyingkirkan iblis di dalam hatinya. Xiang Tian, mundur. Kamu bukan lawannya. Dao Xen menggelengkan kepalanya. Secara alami, dia tahu bahwa Li Xiang Tian bukanlah tandingan Feng Hao dalam kondisinya saat ini. Jika dia menyerang dengan paksa, dia hanya akan menggali kuburnya sendiri. Tetapi jika saya tidak membunuhnya secara pribadi, saya akan hidup di bawah bayang-bayangnya selama sisa hidup saya. Senyum gelap Li Xiang Tian terlihat di wajahnya. Seolah-olah dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak mudah baginya untuk membunuhku. Dao Xen ingin terus membujuknya tetapi Green Sky Supreme membuka mulutnya, Xiang Tian, lawanlah dia. Kami tidak akan ikut campur. Mendengar kata-kata Green Sky Supreme, baik para ahli platform batu lainnya, Radiant Sun Supreme, atau bahkan Feng Hao sendiri, mereka semua tercengang. Kekuatan macam apa yang dimiliki Li Xiang Tian hingga Green Sky Supreme memercayainya untuk melawannya. Setelah Li Xiang Tian mendengar ini, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman sinis. Dia maju selangkah dan menghadap Feng Hao. Matanya dipenuhi kebencian. Dia ingin membunuh Feng Hao. Bibir Feng Hao bergerak-gerak saat melihat ekspresi Li Xiang Tian. Dia memandang Green Sky Supreme dan menggelengkan kepalanya. Dia baru saja mengirim Li Xiang Tian ke kematiannya. Apakah dia benar-benar berpikir Feng Hao tidak bisa membunuhnya? 2122. Li Xiang Tian perlahan merentangkan tangannya. Aura agung segera menyebar dari tubuhnya. Dengan dia sebagai pusatnya, jarak beberapa ratus meter jatuh ke dalam semacam kekuatan yang terdistorsi. Rasanya sudah lama berlalu, tapi juga terasa sekejap. Feng Hao tiba-tiba merasa segala sesuatu di sekitarnya mulai berputar, dan seluruh dunia menjadi terbalik. Itu adalah jurus yang aku gunakan terakhir kali. Feng Hao sedikit mengangkat sudut mulutnya. Jika dia mengingatnya dengan benar, Li Xiang Tian seharusnya ahli dalam semacam teknik rahasia serangan mental, serta menciptakan ilusi. Ketika kedua teknik ini digunakan bersama-sama, itu menjadi sangat kuat. Orang-orang biasa yang tidak mengetahuinya mungkin akan tertipu. Namun, ini bukan apa-apa bagi Feng Hao. Dia mengabaikan Li Xiang Tian dan mengizinkannya menggunakan semua jenis teknik rahasia. Setelah beberapa nafas, Feng Hao menemukan bahwa ruangan tempat dia berada telah menjadi langit berbintang yang tak berujung. Dia bahkan bisa melihat bintang di kejauhan. Semua ini tampak nyata, seolah dia sedang berdiri di tengah langit berbintang yang luas. Kamu benar-benar mempunyai kahlian. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Apa yang disebut langit berbintang ini hanyalah ilusi. Dia melihat bintang-bintang yang tak ada habisnya. Meski sangat realistis, dia tidak bisa mengubahnya. Ilusi adalah ilusi. Pemusnahan bintang jatuh. Li Xiang Tian tidak ragu-ragu dan segera menggunakan teknik rahasia terkuatnya. Dalam sekejap, bintang yang tak terhitung jumlahnya dikejauhan meledak dengan cahaya yang sangat terang, seolah-olah saat itu siang hari. Sosok Li Xiang Tian terungkap. Dia tampak sangat tinggi di langit berbintang yang berkabut, tapi dia memberikan perasaan hampa, sehingga mustahil untuk menentukan posisinya. Begitu suaranya jatuh, bintang yang tak terhitung jumlahnya mulai berputar, dan semuanya bergegas menuju Feng Hao. Setiap bintang membawa kekuatan yang menakutkan saat mereka terbang dari jauh. Li Xiang Tian, kamu terlalu naif. Apakah kamu pikir kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Feng Hao meraung dengan marah. Mau tak mau dia menganggapnya sedikit lucu. Li Xiang Tian berpikir bahwa dia bisa melawanku setelah menjadi kaisar agung setengah langkah. Dalam sekejap, petir yang tak terbatas melonjak keluar dari tubuh Feng Hao. Kekuatan hukuman surgawi yang mengerikan menyebar. Feng Hao tidak melakukan gerakan apapun, dia hanya menggunakan kekuatan hukuman surgawi untuk menghasilkan kilat. Kekuatan hukuman surgawi adalah kekuatan penghancur yang paling menakutkan di dunia. Saat petir muncul, area dengan Feng Hao sebagai pusatnya terjun ke dalam sambaran petir yang padat. Riak energi yang menakutkan menyebar. Bintang-bintang yang menyerbu ke arahnya dari seluruh langit hancur total oleh kekuatan hukuman surgawi. Mereka benar-benar dimusnahkan bahkan sebelum mereka bisa mendekati Feng Hao. Bagaimana ini mungkin, Li Xiang Tian tidak bisa menahan tangisnya saat melihat adegan ini. Dia tahu bahwa Feng Hao juga seorang kaisar agung setengah langkah, tetapi dia tidak menyangka Feng Hao begitu kuat sehingga dia bisa menghancurkan keterampilan uniknya dalam sekejap. Li Xiang Tian, aku akan memberitahumu lagi. Ada kaisar agung setengah langkah yang kuat dan lemah. Jangan berpikir bahwa kamu bisa meremehkan segalanya hanya karena kamu adalah kaisar agung setengah langkah. Kamu masih belum cukup kuat untuk melawanku. Suara Feng Hao seperti guntur, terus-menerus bergema di langit berbintang. Pada saat berikutnya, sosok Feng Hao tiba-tiba keluar. Mengikuti gerakannya, kekuatan hukuman langit yang menakutkan terus bergerak dan secara bertahap mendekati Li Xiang Tian. Dalam sekejap, hal itu menyebabkan Li Xiang Tian merasakan tekanan yang sangat besar di hatinya. Dia tidak menyangka Feng Hao menjadi begitu kuat. Mereka berdua adalah kaisar setengah langkah yang hebat, tetapi mengapa ada perbedaan yang begitu besar di antara mereka? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Li Xiang Tian meraung marah. Pada saat ini, dia mulai membakar basis budidayanya, dan jumlah bintang di langit berbintang terus bertambah. Gelombang energi yang semakin kuat menyebar. Tidak ada gunanya. Kamu hanya berjuang dengan sia-sia. Biar ku beritahu, semudah membalik tanganku jika aku ingin membunuhmu. Feng Hao meraung dengan marah, mengabaikan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas ke arahnya. Sesaat kemudian, auman naga yang bergema di seluruh alam semesta terdengar dari petir yang menutupi langit. Segera setelah itu, seekor naga petir yang sangat besar menyerbu keluar, mengaum saat ia menyerang Li Xiang Tian. Kekuatan hukuman surgawi sangatlah menakutkan, terutama naga petir ini. Setelah Feng Hao menyerap kekuatan hukuman surgawi dari petir ilahi sembilan surga, itu telah mengalami transformasi yang lebih mengerikan. Sembilan naga petir telah menyatu menjadi satu. Kecepatan naga petir itu sangat cepat. Dalam sekejap, itu muncul di hadapan Li Xiang Tian dan dengan kejam mencabiknya. Li Xiang Tian mulai panik. Belum lagi dia, bahkan Azureskai Soverein sangat takut dengan kekuatan kesengsaraan surgawi. Belum lagi dia, dia juga mulai mundur dan menghindar. Jika kekuatan kesengsaraan surgawi menyentuh tubuhnya, itu pasti akan menjadi masalah yang sangat merepotkan. Namun, pada saat berikutnya, ketika Li Xiang Tian terus-menerus mundur, dia tiba-tiba merasakan firasat buruk. Dia segera melihat ke depan dan menemukan bahwa Feng Hao tidak terlihat. Jantungnya berdetak kencang. Tepat ketika dia hendak berbalik, hawa dingin muncul dari punggungnya, menyebabkan merinding di sekujur tubuhnya. Kamu masih terlalu lambat. Suara dingin Feng Hao bergema di belakangnya. Sebelum Li Xiang Tian sadar kembali, dia merasakan kilat perak yang menyilaukan muncul di belakangnya. Itu seperti pedang sepanjang tujuh kaki, menebasnya dengan kejam. Ah! Li Xiang Tian menjerit sedih. Ternyata Feng Hao telah tiba di belakangnya dengan pedang panjang yang terbentuk dari kekuatan hukuman surgawi. Dalam sekejap, pedang Feng Hao turun dan langsung memotong separuh lengan Li Xiang Tian. Namun yang aneh adalah lengan Li Xiang Tian yang seharusnya dipotong tidak mengeluarkan darah. Selanjutnya, lengan yang terputus itu jatuh ke tanah dan perlahan menghilang. Feng Hao dengan erat merajut alisnya. Tak lama setelah itu, pandangannya tertuju pada Li Xiang Tian, yang sudah menghindar. Dia terkejut ketika dia menemukan bahwa lengan Li Xiang Tian telah muncul kembali. Apa yang sedang terjadi? He he, kaget kan? Ini duniaku? Aku penguasa tempat ini. Selama dunia ini tidak binasa, aku tidak akan mati. Wajah Li Xiang Tian sedikit pucat. Namun, lengan yang terputus telah beregenerasi, seolah-olah tidak berpengaruh apapun padanya. Feng Hao tetap diam. Pasti ada masalah di suatu tempat. Bahkan jika seorang kaisar agung telah memahami hukum langit dan bumi, mustahil baginya untuk mempertahankan tubuh abadi di wilayah kekuasaannya. Ini jelas merupakan sesuatu yang melanggar hukum langit dan bumi. Teknik ilusi Kata ini tiba-tiba terlintas di benaknya, dan hati Feng Hao tiba-tiba bersinar. Ini adalah teknik ilusi, artinya apa yang dilihatnya belum tentu benar, karena orang yang menggunakan teknik ilusi tersebut, Li Xiang Tian, sebagai penggunanya, dapat menciptakan segala macam teknik ilusi untuk menipunya. 2.123 Penggunaan teknik ilusi ini terkait dengan energi mental Li Xiang Tian. Meskipun serangan Feng Hao tampaknya tidak membahayakan Li Xiang Tian, Feng Hao tahu bahwa meskipun demikian, Li Xiang Tian tidak akan bisa menghindari serangannya. Serangan ini tampaknya tidak berdampak apapun pada Li Xiang Tian, tetapi pada saat itu, Feng Hao sangat merasakan bahwa aura Li Xiang Tian telah sedikit melemah. Karena kamu mengatakan bahwa kamu memiliki tubuh abadi, maka aku akan membunuhmu sampai kamu pingsan. Sudut mulut Feng Hao sedikit terangkat. Faktanya, teknik ilusi ini, jika dia meluangkan waktu, dia pasti bisa mematahkannya. Tapi bagi Feng Hao, dia tidak punya banyak waktu. Dia perlu mematahkan ilusi ini dengan cara tercepat dan langsung. Ketika Feng Hao memikirkan hal ini, dia menenangkan pikirannya. Tubuhnya tiba-tiba mulai bergerak. Dia mengulurkan lengannya, dan kekuatan hukuman surgawi yang menakutkan langsung meletus. Sambaran petir menembus langit, langsung menutupi langit berbintang yang tak berujung. Kemanapun dia lewat, kekuatan hukuman surgawi memenuhi udara. Li Xiang Tian terkejut dengan kekuatan Feng Hao, tapi dia memiliki keyakinan mutlak pada teknik ilusinya. Dia terus-menerus melambaikan tangannya, memanfaatkan kekuatan bintang yang tak ada habisnya, dan seluruh langit berbintang tampak mendidih. Satu demi satu, karakter bintang raksasa dimanipulasi oleh Li Xiang Tian di kejauhan, berubah menjadi meteor yang membawa fluktuasi energi yang mengerikan saat mereka melaju dengan ganas. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Wajah Li Xiang Tian menegang. Meskipun dia tidak dapat mendeteksi Feng Hao karena cahaya perak yang menyilaukan di depannya, langit berbintang yang tak berujung adalah domen yang diciptakan oleh teknik ilusinya. Semuanya berada di bawah kendalinya. Cek! Li Xiang Tian menunjuk ke suatu ruang tertentu, dan tiba-tiba, lusinan bintang yang sangat besar turun, langsung menyebabkan ledakan energi yang sangat besar. Sosok Feng Hao terpaksa muncul. Tidak ada gunanya. Di langit berbintang yang tak berujung, akulah penguasanya. Li Xiang Tian tertawa sinis. Jari-jarinya menjentikan berulang kali, seolah membuat semacam segel rahasia, lalu menunjuk ke kekosongan di depannya. Ekspresi Feng Hao sedikit berubah, dan perasaan buruk muncul di hatinya. Pada saat berikutnya, tubuhnya merasakan kekuatan isap yang tidak terlihat, dan tubuhnya ditarik ke depan tanpa terkendali. Di tempat yang ditunjuk jari Li Xiang Tian, langit berbintang tiba-tiba runtuh, dan lubang hitam tak terlihat berangsur-angsur terbentuk, memancarkan kekuatan isap yang mengerikan, terus-menerus menarik tubuh Feng Hao ke dalam lubang hitam. Feng Hao meraung dan segera menggunakan desolate ultimaci. Sepasang sayap besar mengepak terus-menerus dalam upaya melepaskan diri dari tarikan lubang hitam di langit berbintang. Di langit berbintang yang luas, hal yang paling menakutkan adalah lubang hitam yang tidak diketahui. Biarku beritahu, lubang hitam yang kubuat berjalan melalui kehampaan yang tak ada habisnya. Begitu kamu tersedot ke dalamnya, kamu akan diasingkan ke dalam kehampaan yang kacau. Bahkan jika kamu adalah seorang master, kamu tidak akan bisa kembali. Li Xiang Tian tertawa keras, ini adalah teknik ilahi tertinggi dari Kuil Daois, dan dia baru mempelajarinya baru-baru ini. Hari ini, dia memamerkannya, dan itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Feng Hao tetap diam, lubang hitam itu meletus dengan kekuatan isap yang tak terbayangkan. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan hukuman surgawi, dia masih tidak bisa menghentikan tubuhnya ditarik oleh lubang hitam. Di hadapan lubang hitam, Feng Hao menemukan bahwa dia tidak bisa menghentikannya sama sekali, dan dia terkejut. Jika ini terus berlanjut, dia akan diasingkan ke langit berbintang yang tak berujung, seperti yang dikatakan Li Xiang Tian. Saat ini, jika dia menggunakan teknik ilahi pemindahan spasial, dia pasti tidak punya cukup waktu. Selain itu, langit berbintang yang tak berujung adalah wilayah kekuasaan Li Xiang Tian, dan gerakan apapun yang dia lakukan mungkin akan menarik perhatian Li Xiang Tian. Tidak ada cara lain, saya hanya bisa mencobanya. Ekspresi Feng Hao berangsur-angsur menjadi rileks. Dia singkan ke langit berbintang yang tak berujung tidak terlalu menakutkan, selama dia meninggalkan jejak yang sesuai, dia bisa kembali dalam waktu yang sangat singkat dengan kekuatan penguasa besar setengah langkah. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah meninggalkan jejaknya di sini ketika Li Xiang Tian tidak memperhatikan. Itu sudah cukup. Saat dia memikirkan hal ini, Feng Hao meraum marah. Cahaya petir yang cemerlang muncul dari seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, sungai itu tersapu dengan megah, mirip dengan sungai perak yang mengalir menuju Li Xiang Tian. Kekuatan perak hukuman surgawi menghancurkan ruang dimanapun ia melewatinya. Meski tidak menghentikan daya isap lubang hitam, namun sedikit memperlambatnya. Selain itu, Feng Hao meninggalkan lebih dari satu jejak dalam prosesnya. Masih berjuang sebelum kematian. Jantung Li Xiang Tian berdetak kencang ketika dia melihat kekuatan hukuman surgawi mengalir ke arahnya. Sangat mustahil untuk menerobos, kecuali dia terluka parah. Namun, Feng Hao tidak bisa lepas dari daya isap lubang hitam, dan hanya masalah waktu sebelum dia diasingkan ke langit berbintang yang tak berujung. Dia tidak perlu mengambil risiko, lebih baik bersembunyi. Memikirkan hal ini, tubuh Li Xiang Tian langsung menjadi ilusi. Kekuatan hukuman surgawi yang mengerikan menyerbu, dan langsung menghancurkan ruang. Tubuhnya juga menjadi redup, dan saat berikutnya, dia muncul ke arah lain. Haha, Feng Hao, kamu meremehkanku. Jangan khawatir, aku akan memperlakukan wanita dan anak-anakmu dengan baik. Mata Li Xiang Tian menunjukkan ekspresi ganas, dan kedua tangannya terus-menerus melakukan segel tangan, mempercepat pembentukan lubang hitam. Feng Hao tetap diam, dia sama sekali tidak bisa menahan kekuatan hisap mengerikan dari lubang hitam. Itu bukanlah kekuatan Li Xiang Tian, tapi kekuatan langit dan bumi, yang dipinjam sementara oleh Li Xiang Tian untuk menghadapinya. Li Xiang Tian, tunggu saja. Bahkan jika aku diasingkan ke langit berbintang yang tak berujung, aku masih bisa kembali. Feng Hao meraung dengan marah. Kekuatan hukuman surgawi masih mendidih, dan terus mengalir ke segala arah. Haha, aku akan menunggu. Kembalilah jika bisa. Li Xiang Tian mengira Feng Hao sedang melakukan perjuangan terakhir sebelum kematiannya. Namun, dia tidak tahu bahwa kemanapun hukuman surgawi lewat, sebagian dari arus listrik yang lemah akan menghilang ke angkasa. Ini adalah sesuatu yang Li Xiang Tian tidak sadari sama sekali. Akhirnya, lubang hitam berangsur-angsur terbentuk, dan Feng Hao tidak bisa menahannya sama sekali. Ini adalah jenis kekuatan spasial ekstrim lainnya antara langit dan bumi, dan tubuhnya langsung tersedot ke dalam lubang hitam. Hahaha. Li Xiang Tian melihat tubuh Feng Hao tersedot ke dalam lubang hitam, dan tertawa puas. Meskipun ini adalah ilusi yang dibentuk oleh kekuatan jiwanya, lubang hitam itu benar-benar terhubung dengan kehampaan tak berujung di luar. Pada saat ini, seluruh tubuh Feng Hao telah menghilang dari benua Zen Wu. 2124 Langit berbintang tak berujung ini adalah domen yang diciptakan oleh teknik ilusi Li Xiang Tian. Namun, baru pada saat inilah dia menyadari bahwa ruang di sekitarnya penuh dengan energi hukuman surgawi. Energi hukuman surgawi ini sepertinya telah membentuk semacam jejak yang tersembunyi di dalam kehampaan. Jika seseorang tidak memeriksanya dengan cermat, ia tidak akan dapat mendeteksinya. Li Xiang Tian sangat marah hingga dia akan meledak. Dia secara alami tahu bahwa tanda yang ditinggalkan oleh energi hukuman surgawi akan memberi Feng Hao koordinat. Dengan cara ini, bahkan jika dia membuang Feng Hao ke langit berbintang yang tak berujung, Feng Hao dapat kembali dalam sekejap. Dari sudut pandang lain, serangan Li Xiang Tian sebelumnya sama sekali tidak efektif. Bahkan jika dia telah menyapu Feng Hao ke langit berbintang yang tak berujung, langit berbintang yang tak berujung bisa kembali kapan saja. Wajah Li Xiang Tian gelap dan suram. Tangannya terus menjentikan, menyebabkan bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit berbintang yang tak berujung meledak satu demi satu. Energi yang dihasilkan dari ledakan ini terus menyebar, secara langsung menghancurkan sisa energi hukuman surgawi. Dia ingin menghapus jejak ini sepenuhnya sebelum Feng Hao kembali. Hanya dengan begitu dia dapat mencegah Feng Hao mengandalkan jejak energi hukuman surgawi ini untuk kembali. Namun, setelah beberapa saat, Li Xiang Tian tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Gelombang aneh mulai menyebar, menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Ledakan. Suara nyaring terdengar saat langit berbintang mulai runtuh. Kekuatan menakutkan merobek ruang saat ia meraung. Cahaya perak yang menyilaukan dan cemerlang memenuhi seluruh ruangan. Ekspresi Li Xiang Tian berubah sangat buruk. Dia tahu bahwa Feng Hao telah kembali. Li Xiang Tian, hanya ini yang kamu punya. Masih terlalu lemah. Yang terjadi selanjutnya adalah suara Feng Hao yang bergema di seluruh alam semesta. Dalam sekejap, naga petir dengan cepat muncul dan menyerang Li Xiang Tian. Lokasi kemunculan Feng Hao sangat dekat dengan Li Xiang Tian. Namun, Li Xiang Tian tidak punya waktu untuk bereaksi dan dikejutkan oleh kekuatan hukuman surga yang melonjak. Terlebih lagi, dia diserang dalam situasi di mana dia tidak bisa melawan sama sekali. Engah. Tubuh Li Xiang Tian melesat ke belakang seperti layang-layang yang talinya terpotong. Serangan itu sebenarnya menyebabkan dia mengalami cedera paling parah. Bahkan lengannya telah dihancurkan oleh pasukan hukuman surgawi. Saat berikutnya, Feng Hao muncul di depan Li Xiang Tian. Meskipun ada banyak luka di tubuhnya, itu tidak menjadi halangan baginya. Bagaimanapun juga, energi spasial dalam kehampaan yang tak ada habisnya juga telah menyebabkan beberapa kerusakan pada tubuh fisiknya. Li Xiang Tian, trik apa lagi yang kamu punya? Feng Hao mengambil langkah maju, seperti Dewa Iblis Dunia, memancarkan aura yang menakutkan dan kuat. Matanya bersinar dengan cahaya ilahi saat dia menatap Li Xiang Tian dan mencibir. Hah! Li Xiang Tian memuntahkan seteguk darah lagi saat auranya melemah. Hukuman surgawi sebelumnya telah menimpannya saat dia tidak berdaya, menyebabkan dia terluka parah. Namun, pada saat ini, langit berbintang di sekitarnya tiba-tiba mulai terdistorsi. Karena luka berat Li Xiang Tian, teknik ilusi mulai runtuh secara bertahap. Dalam sekejap, Feng Hao merasakan sekelilingnya terus berputar. Setelah beberapa saat, dia kembali ke Kuil Daois. Teknik ilusi yang digunakan Li Xiang Tian telah dipatahkan. Desir! Feng Hao tiba-tiba membuka matanya dan menyadari bahwa dia masih berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak. Segera, dia mengerti di dalam hatinya bahwa ilusi sebelumnya mungkin hanyalah ilusi yang menyebabkan jiwanya jatuh ke dalamnya. Tidak ada perubahan di dunia tempat mereka berdua berada. Hah! Li Xiang Tian juga membuka matanya di saat bersamaan. Namun, kulitnya dengan cepat berubah pucat seperti kertas saat dia mengeluarkan seteguk darah. Tidak dapat dihindari bahwa dia menderita beberapa luka akibat teknik ilusi. Melihat pemandangan ini, cukup banyak orang di sekitar yang berteriak ketakutan. Meskipun mereka berdua pernah mengalami pertarungan, di mata orang lain, mereka berdua hanya bertukar pandang satu sama lain sebelum hasil seperti itu terjadi. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Sepertinya Feng Hao lebih unggul. Melihat bahwa Li Xiang Tian telah dikalahkan dengan mudah, Skolar Sein merenung sejenak sebelum berbisik kepada Radiant Sun Soverein di sampingnya. Li Xiang Tian telah mengeksekusi seni ilahi dari Kuil Daois. Namun, saya juga agak terkejut bahwa Feng Hao mampu memecahkannya begitu cepat. Radiant Sun Soverein menganggupkan kepalanya saat noda keheranan melintas di matanya. Saat Feng Hao membuka matanya, aura di dalam tubuhnya melonjak dengan cepat. Detik berikutnya, dia mengambil langkah ke depan saat pedang panjang petir yang menakutkan dengan cepat mengembun di lengannya. Dia mengarahkannya ke Li Xiang Tian dengan ekspresi dingin. Apa yang ingin kamu lakukan? Li Xiang Tian panik. Kekuatan Feng Hao telah melampaui ekspektasinya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Feng Hao akan begitu sombong hingga mengambil tindakan melawannya di bawah pengawasan semua orang di Kuil Daois. Menurutmu apa yang ingin aku lakukan? Feng Hao mencibir. Li Xiang Tian terlalu penuh kebencian. Dia benar-benar menggunakan Huang Fu Hu Shuang dan daging serta darah di rahimnya untuk mengancamnya. Ini adalah skala kebalikan dari Feng Hao. Bahkan jika Huang Fu Hu Shuang memiliki dendam yang besar terhadapnya, dia mengandung darah dan dagingnya. Dia sama sekali tidak akan membiarkan orang lain menindasnya. Tidak, ini Kuil Daois. Beraninya kamu bertindak sembarangan. Li Xiang Tian mundur ketakutan. Meskipun mereka berdua berada di alam berdaulat besar setengah langkah, ada perbedaan kekuatan antara alam berdaulat besar setengah langkah. Sama seperti sekarang, sangat mudah bagi Feng Hao untuk membunuhnya. Feng Hao mencibir tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kekuatan hukuman surgawi terus mengembun di tangannya, seolah-olah akan jatuh ke kepala Li Xiang Tian kapan saja. Bagi Kaisar Agung setengah langkah, relatif sulit untuk dibunuh oleh lawan. Umumnya, Kaisar Agung setengah langkah akan meninggalkan tanda milik mereka di langit dan bumi. Kecuali lawannya cukup kejam untuk menghapus tandanya, maka Kaisar Agung setengah langkah akan hancur total. Ini mungkin sulit bagi orang lain, tetapi bagi Feng Hao yang telah menguasai kekuatan hukuman surgawi, itu adalah hal yang mudah. Dia perlahan melangkah maju saat kekuatan hukuman surgawi terus melonjak. Melihat pemandangan ini, wajah Li Xiang Tian menjadi pucat. Tunggu, menurutmu tempat seperti apa kuil daois itu? Bagaimana kamu bisa begitu sombong? Pada saat ini, Azureskai Supreme tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Dia tidak bisa begitu saja menyaksikan Li Xiang Tian dibunuh oleh Feng Hao. Dia kesal di dalam hatinya. Li Xiang Tian adalah penguasa besar setengah langkah. Bagaimana dia bisa menjadi seperti tuannya? Dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. 2125 Kamu berani? Saat sosok Feng Hao menghilang, Azureskai Soverein dan Dao Sein merauh marah. Keduanya muncul. Feng Hao berniat membunuh Li Xiang Tian di depan semua orang. Jika Feng Hao benar-benar berhasil, apalagi yang lainnya, reputasi kuil daois akan hancur. Terutama karena Li Xiang Tian baru saja diumumkan sebagai penguasa kuil berikutnya dari kuil daois. Jika dia dibunuh oleh Feng Hao dalam waktu kurang dari setengah hari, itu akan menjadi masalah yang akan membuat orang lain tertawa. Skolar Sein ingin bergerak, tetapi Radiant Sun Soverein menggelengkan kepalanya. Ini belum waktunya. Selain itu, dia yakin Feng Hao bisa mengatasinya. Meskipun Azureskai Soverein dan Dao Sein ingin menghentikannya, kecepatan Feng Hao lebih cepat dari mereka. Dalam sekejap, dia muncul di hadapan Li Xiang Tian. Hukuman surgawi tanpa batas diringkas menjadi pedang panjang, memancarkan fluktuasi energi yang menakutkan. Feng Hao menempelkan pedangnya ke leher Li Xiang Tian, sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia berkata dengan lembut, kamu bahkan berani merancang wanitaku, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Suara Li Xiang Tian dipenuhi ketakutan. Bukannya dia tidak ingin bergerak, tapi dia tidak bisa. Feng Hao seperti gunung yang berdiri di atas tubuhnya, menekannya hingga dia tidak bisa bernafas. Selain itu, dia sudah dikunci oleh Feng Hao. Bahkan jika dia bisa bergerak, kecepatannya tidak akan secepat Feng Hao. Sekarang sudah terlambat untuk memohon belas kasihan. Merasakan bahwa Dao Sein dan Azureskai Soverein telah bergerak di belakangnya, pupil mata Feng Hao mengerut saat niat membunuh melintas di wajahnya. Tak lama setelah itu, pedang panjang yang terbentuk dari kekuatan hukuman surgawi menebas leher Li Xiang Tian. Seketika, darah segar menyembur keluar saat jenazah Li Xiang Tian terpisah dari tubuhnya. Kepalanya melayang tinggi ke udara dan matanya dipenuhi ketakutan, seolah dia sangat tidak rela. Banyak orang yang mau tidak mau menghirup udara dingin saat melihat pemandangan ini. Feng Hao sebenarnya membunuh Li Xiang Tian di depan semua orang. Kali ini, dia takut Kuil Tao tidak akan beristirahat sampai dia mati. Guru kuil berikutnya yang bermartabat terbunuh di Kuil Tao. Hal ini mungkin akan menjadi lelucon di mulut orang lain selama ribuan tahun mendatang. Mayat Li Xiang Tian merosot tak berdaya di tanah, genangan darah terus menyebar. Pada saat ini, cahaya lemah keluar dari mayatnya yang tanpa kepala, itu adalah jiwa terakhir Li Xiang Tian. Begitu jiwanya hancur, maka tak seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkannya. Tuan, selamatkan aku. Li Xiang Tian berteriak ketakutan. Beraninya dia menjadi sombong dalam kondisi jiwanya. Saat dia meninggalkan tubuhnya, dia menyerang ke arah Dao Sein. Namun, pada saat ini, Dao Sein dan Azure Sky Supreme telah turun dan mereka menatap Feng Hao dengan marah. Feng Hao, kamu terlalu sombong. Kamu membunuh penerus Kuil Tao saya. Hari ini, kamu pasti tidak akan bisa meninggalkan Kuil Tao dengan selamat. Keduanya dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat ini, jiwa Li Xiang Tian telah menyerang di dekat Dao Sein dan dia tidak dapat menahan perasaan lebih nyaman. Lagi pula, dengan perlindungan Azure Sky Supreme dan Dao Sein, Feng Hao tidak akan berani bertindak sembarangan tidak peduli betapa sombongnya dia. Namun, ini juga yang dipikirkan semua orang. Namun, kekejaman Feng Hao jauh melampaui kekejaman orang lain. Dia mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke Azure Sky Supreme dan Dao Sein tanpa rasa takut sama sekali. Ku bilang jika dia ingin mati, maka dia harus mati. Senyuman sinis muncul di wajah Feng Hao. Segera setelah itu, dia mengulurkan telapak tangannya. Kekuatan hukuman surgawi yang menakutkan tiba-tiba memadat, sebelum meletus dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap, lingkungan sekitar dipenuhi dengan cahaya petir yang menakutkan. Semburat ketakutan melintas di wajah Azure Sky Supreme dan Dao Sein. Namun, Dao Sein sepertinya memikirkan sesuatu dan ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia meraung, setidaknya kamu punya beberapa rencana. Feng Hao tersenyum dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Di bawah kendalinya yang disengaja, kekuatan hukuman surga yang mengerikan menyerang ke arah Dao Sein. Alasannya sederhana, dia ingin jiwa Li Xiang Tian dihancurkan dan hilang sepenuhnya pada saat ini. Azure Sky Supreme dengan cepat mundur. Menghadapi kekuatan hukuman surgawi, dia juga sangat ketakutan. Namun, Dao Sein tidak seberuntung itu. Dia secara langsung diselimuti oleh kekuatan hukuman surgawi dan dia menggunakan semua energi di tubuhnya untuk melawan guna melindungi jiwa Li Xiang Tian. Tuan, jangan menyerah padaku. Melihat kekuatan hukuman surgawi yang telah mengelilingi mereka, jiwa Li Xiang Tian bergetar dan ketakutan memenuhi jiwanya sekali lagi. Jika dia terkena kekuatan hukuman surgawi, konsekuensinya akan sangat buruk. Bahkan Azure Sky Supreme tidak akan bisa membantunya. Namun, Dao Sein meraung marah dan dia mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan energinya untuk meninggalkan tempat ini. Namun, Feng Hao sudah siap dan tidak mengizinkannya melakukan apa yang dia inginkan. Dia mengulurkan tangannya dan mengepalkannya. Tak lama kemudian, seekor naga petir meraung dan menyerang ke arah Dao Sein. Melihat naga petir menyerang, Dao Sein sangat ketakutan hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Dia jelas tentang betapa menakutkannya naga petir itu. Dia hampir mati di tangan naga petir ini sebelumnya. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan keselamatan Li Xiang Tian dan langsung pergi. Itu karena dia tahu bahwa target Feng Hao adalah jiwa Li Xiang Tian dan bukan dia. Ah! Li Xiang Tian menjerit sedih. Dao Sein telah meninggalkannya, yang berarti dia harus menghadapi kekuatan hukuman surgawi yang mengerikan sendirian. Tuan, Tuan! Li Xiang Tian terus memohon belas kasihan, tetapi Dao Sein tidak berani berhenti sama sekali. Hanya dalam waktu singkat, jiwa Li Xiang Tian telah sepenuhnya lenyap di langit hukuman surgawi. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Pertama, karena kekejaman Feng Hao telah melampaui imajinasi mereka. Kedua, mereka tidak menyangka Feng Hao benar-benar bisa mengendalikan kekuatan hukuman surgawi yang legendaris. Ini hanyalah suatu hal yang tidak terbayangkan, terutama bagi para ahli tersebut. Masing-masing dari mereka telah mempesona selama suatu era, dan mereka telah melihat banyak sekali jenius yang mengerikan. Namun, mereka belum pernah melihat seseorang yang menakutkan seperti Feng Hao, yang telah memahami kekuatan hukuman surgawi. Siapa di dunia ini yang bisa melawannya? Bahkan seorang ahli seperti Azureskai Supreme takut dengan kekuatan hukuman surgawi. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan hukuman surgawi yang bisa keluar dari tubuh Feng Hao. Feng Hao menunggu jiwa Li Xiang Tian benar-benar menghilang sebelum sudut mulutnya membentuk senyuman sinis. Ini adalah konsekuensi dari menyentuh skala kebalikannya. Bahkan jika dia mati, jiwanya akan tercerai berai. Setelah melakukan semua ini, Feng Hao perlahan berjalan di depan Huang Fu Wushuang. Melihat Huang Fu Wushuang yang linglung, dia merasa rumit. Tapi saat dia melihat perut Huang Fu Wushuang yang buncit, dia menghela nafas, ikuti aku. 2126 Huang Fu Wushuang mengangkat kepalanya dengan bingung dan menatap Feng Hao dengan tidak percaya. Feng Hao benar-benar muncul di sini. Suasana hati Huang Fu Wushuang menjadi rumit dan dia tidak tahu harus berkata apa. Tapi ketika dia melihat ekspresi yang tak terlukiskan di wajah Feng Hao, perasaan perlawanan muncul di hatinya dan dia dengan keras kepala berkata, mengapa aku harus pergi bersamamu. Dia awalnya mengira Huang Fu Wushuang akan setuju, tetapi dia tidak menyangka situasinya akan berkembang ke arah ini. Feng Hao mengepalkan tangannya dan menatap mata Huang Fu Wushuang. Jangan bicara omong kosong, ikutlah denganku. Aku tidak butuh belas kasihan siapapun, gumam Huang Fu Wushuang pada dirinya sendiri dengan ekspresi kesepian. Dia tidak mengindahkan kata-kata Feng Hao. Feng Hao melihat penampilan Huang Fu Wushuang dan merasa lebih kesal di hatinya. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk datang ke Kuil Daois, tapi inilah yang dia dapatkan sebagai imbalannya. Kamu bisa menganggapnya sebagai rasa kasihan, tapi daging dan darah di perutmu adalah milikku. Kamu harus ikut denganku. Wajah Feng Hao menjadi pucat. Huang Fu Wushuang mengungkapkan senyuman sedih saat mendengar itu. Dia mengusap perutnya yang buncit dan berkata dengan tekad sesaat kemudian, anak ini tidak ada hubungannya denganmu. Pergilah. Anda, wajah Feng Hao dipenuhi amarah. Huang Fu Wushuang terlalu peka untuk mengucapkan kata-kata seperti itu saat ini. Tetapi pada saat ini, Azure Sky Supreme bereaksi dan muncul di dekat Feng Hao. Wajahnya gelap dan penuh dengan niat membunuh. Matanya tertuju pada Feng Hao dan dia berkata dengan suara seram, Kamu Feng Hao, kamu bahkan berani membunuh pemimpin kuil berikutnya dari kuil dao isku dan bahkan mencoba mengganggu istrinya. Apa bedanya tindakanmu dengan binatang buas? Feng Hao sudah dalam suasana hati yang buruk. Kata-kata Azure Sky Supreme tidak diragukan lagi telah menyulut bubuk mesiu di dalam hatinya, menyebabkan suasana hatinya menjadi buruk. Kamu orang tua yang tidak tahu malu. Kamu tidak mengatur muridmu sendiri dengan baik. Tidak apa-apa jika dia tidak terampil seperti orang lain, tapi kamu tetap membiarkan dia merebut wanitaku dengan paksa. Kuil taomu ingin membantuku membesarkan anak, tapi aku-aku tidak bersedia. Feng Hao langsung menunjuk ke hidung penguasa langit Azure dan memarahinya. Hal lama, hal lama, hal lama. Hanya beberapa kata darinya telah membuat Azure Sky Soverein terdiam. Terlebih lagi, apa yang dikatakan Feng Hao adalah kebenaran. Untuk sesaat, Azure Sky Soverein tidak tahu bagaimana membantahnya. Pada saat ini, beberapa orang di bawah panggung yang tidak menyadari situasinya terkejut setelah mereka mendengar rangkaian kutukan Feng Hao. Awalnya, mereka bingung dengan tindakan Feng Hao. Sekarang setelah mereka mendengar kata-katanya, mereka langsung mengerti. Jadi kuil taolah yang mencoba merebut orang. Apakah menurutmu ini benar? Kuil tau sebenarnya akan menculik seorang wanita dengan paksa. Sepertinya apa yang dikatakan Su Wu benar? Tidakkah kamu melihat bahwa Azure Sky Supreme tidak membantah? Jelas sekali dia ditusuk di bagian yang sakit dan tidak berani mengatakan apapun. Cek-cek, aku tidak menyangka akan ada orang yang tidak tahu malu di kuil tau. Meskipun dia hamil, dia tidak akan melepaskannya. Untuk sesaat, segala macam diskusi menyebar. Azure Sky Supreme dan Dao Sein hampir mengeluarkan setegup darah. Hanya dengan beberapa kalimat singkat, reputasi kuil tau akan segera hancur. Tidak jauh dari situ, Cendikiawan dan Radiance Sun Supreme saling memandang dan menunjukkan senyuman di saat yang bersamaan. Mereka sangat senang melihat orang-orang di kuil tau menderita. Ini adalah hal yang sangat langka. Mulut bocah ini benar-benar tak kenal ampun. Cendikiawan itu berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, dia tidak khawatir tentang Feng Hao yang bangun. Sebaliknya, dia menyilangkan kaki dan menunjukkan ekspresi seolah sedang menonton pertunjukan. Azure Sky Supreme, aku khawatir kali ini, meskipun kamu melompat ke Sungai Kuning, kamu tidak akan bisa membersihkan namamu. Kata Radiance Sun Supreme sambil tersenyum tipis. Feng Hao memandang Azure Sky Supreme dengan tatapan meremehkan dan berkata dengan nada meremehkan, hanya ini yang dimiliki kuil tau. Mengambil keuntungan dari orang lain ketika mereka berada dalam situasi sulit. Pahlawan macam apa mereka? Mereka hanya sekelompok orang tercelah. Diam, wajah Azure Sky Supreme memerah. Dia menunjuk ke arah Feng Hao dan merauh marah. Jika dia membiarkan Feng Hao terus berbicara seperti ini, reputasi kuil tau akan hancur. Apa? Kamu tidak bisa berargumen denganku, jadi kamu masih ingin bertarung. Feng Hao menyipitkan matanya dan menunjuk ke arah Huang Fu Ushuang. Hari ini, aku akan membawa pergi wanitaku apapun yang terjadi. Kamu dapat mencoba menghentikanku jika kamu memiliki kemampuan. Huang Fu Ushuang memandang Feng Hao dengan ekspresi yang rumit. Sejujurnya, Feng Hao menonjol saat ini dan mengambil risiko menyinggung kuil tau untuk menyelamatkannya. Dia bahkan membunuh Li Xiang Tian. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada gadis yang tidak merasa bersyukur. Namun, dia sangat berkonflik karena dia menyadari bahwa dia tidak tahu apakah dia harus membenci Feng Hao atau Feng Hao. Jika bukan karena apa yang dilakukan Feng Hao padanya hari itu, hal seperti itu tentu saja tidak akan terjadi. Selain itu, dia mungkin sudah memasuki alam Kaisar Agung setengah langkah. Dia tidak akan jatuh ke kondisi seperti itu. Anak nakal yang sombong, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? Azureskai Supreme meraung. Dia segera menoleh ke guru ilahi dan Kaisar Agung dan berkata dengan marah, semuanya, itu dia. Dia adalah Su Wu. Mutiara spiritual telah dimurnikan olehnya. Tangkap dia dan Anda akan mengetahui rahasia keabadian. Tunggu apa lagi? Para ahli di platform batu tiba-tiba terdiam. Mereka semua menatap Feng Hao. Beberapa mata mereka mulai membara karena gairah. Mereka memandang Feng Hao seperti binatang buas yang menatap mangsanya. Aduh! Seseorang akhirnya tidak bisa menahan godaan di dalam hatinya dan berdiri. Dia mendekati Feng Hao selangkah demi selangkah. Jika ada yang pertama, tentu saja akan ada yang kedua. Segera, semakin banyak ahli berdiri dan berjalan menuju Feng Hao. Melihat pemandangan ini, hati Feng Hao tiba-tiba menegang dan dia mengerutkan alisnya. Para ahli ini tidak seperti Li Xiang Tian, yang dapat dengan mudah dibunuh. Masing-masing dari mereka memiliki budidaya yang sangat agung. Meskipun mereka semua memiliki kekuatan penguasa besar setengah langkah, beberapa dari mereka adalah penguasa besar, dan beberapa di antaranya adalah master ilahi. Benua bela diri sejati memang seperti dugaan Feng Hao. Ada banyak ahli yang bersembunyi di dunia fana. Mereka biasanya bersembunyi di dunia sekuler dan tidak mempedulikan apapun. Kali ini, semuanya muncul secara tak terduga. Haha, bocah, mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini meskipun kamu menumbuhkan sayap. Azure Sky Supreme memandang para ahli yang berdiri satu demi satu. Mereka membentuk lingkaran di sekitar Feng Hao dan menutup ruang itu. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan ilahi Feng Hao, sama sekali tidak ada kesempatan baginya untuk melarikan diri. Feng Hao tetap diam. Matanya menyipit saat dia menatap tajam ke arah para ahli yang terus-menerus muncul di sekitarnya. Hatinya sangat berat. Jika semua orang ini menyerangnya, dia pasti tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Apa yang harus dia lakukan? 2127 Trans orang-orang ini berdiri diam. Aura yang melonjak di dalam tubuh mereka beredar tanpa henti, namun aura mereka sepertinya telah tersegel. Feng Hao mengerutkan alisnya saat dia mengalihkan pandangannya ke seluruh tubuh setiap ahli. Melihat mereka semua berada dalam situasi yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Segera setelah itu, dia menyadari. Para ahli ini mungkin telah hidup entah berapa lama. Bahkan jika mereka adalah guru ilahi, mustahil bagi mereka untuk hidup begitu lama. Namun, mereka telah menggunakan beberapa kompromi untuk memperlambat penuaan tubuh mereka. Metode ini mempunyai kelemahan. Itu tidak bisa digunakan berkali-kali. Setelah menyegel energinya, begitu mereka menyerang, segelnya akan rusak. Jika mereka menggunakan metode yang sama lagi, efeknya akan sangat berkurang. Marsial leluhur, apakah kita masih tidak akan menyerang saat ini? Suara Saint of Caligrapher terdengar serius saat dia melihat sekeliling. Setidaknya ada 20 kaisar agung dan bahkan guru ilahi yang menonjol. Kekuatan ini cukup untuk menghancurkan segala sesuatu di benua bela diri sejati. Tidak perlu terburu-buru. Apakah kamu lupa apa yang masih dimiliki Feng Hao? Begitu benda itu muncul, aku khawatir tidak akan banyak orang yang berani menyerangnya. Aku ingin melihat ekspresi seperti apa yang dimiliki Azure Sky Supreme. Setelah melihat token itu, Radiant Sun Supreme menggelengkan kepalanya. Dia tidak terlalu khawatir dengan situasi Feng Hao. Leluhur bela diri, tanda apa itu? Asal usulnya sangat bagus. Mata Santo Caligrapher berkilat ragu. Token di tangan Feng Hao tidak jauh berbeda dengan token biasa. Mengapa hal itu bisa membuat para ahli ini begitu takut sehingga mereka bahkan tidak berpikir untuk menyerangnya? Kamu akan segera tahu. Bintang pembunuhlah yang mengendalikan hukuman. He he, Radiant Sun Supreme terkekeh. Dia masih memiliki ekspresi misterius di wajahnya, tidak mau mengungkapkan apapun. Melihat hal ini, Santo Caligrapher hanya bisa menyerah untuk bertanya. Dia memusatkan perhatiannya pada situasi Feng Hao saat ini. Bagaimanapun, dia dikepung oleh lebih dari 20 ahli. Jika itu orang lain, mereka pasti sangat ketakutan. Kuil Tao ini biasa saja. Kamu tidak bisa berargumentasi denganku, jadi kamu masih ingin merampokku. Feng Hao menyipitkan matanya, tapi dia tidak panik sama sekali. Dia sudah memperkirakan situasi ini sebelum dia datang. Feng Hao, jangan pernah berpikir untuk berdalih. Aku membunuhnya demi perdamaian di benua bela diri sejati. Jangan lupa bahwa kamu adalah suhu yang dinubuatkan. Azure Sky Soverein terkekeh saat senyum sinis muncul di wajahnya. Kali ini, jika Feng Hao bisa pergi dengan mudah, maka dia, penguasa langit biru yang perkasa, tidak lagi memiliki wajah yang tersisa. Nubuatan, bela diri ilusi. Feng Hao tertawa dingin dan mengalihkan pandangannya ke para penggarap di sekitarnya. Sudut bibirnya membentuk senyuman yang menghina saat dia berkata, sekelompok orang munafik. Bukankah itu hanya untuk bola spiritual? Jika kamu ingin bertarung, katakan saja begitu. Kenapa kamu harus memasang harga setinggi itu? Topi, kamu sudah menjadi pelacur namun kamu masih ingin membangun kesucianmu. Nak, jangan terlalu sombong. Pada saat ini, seorang pria parubaya kekar keluar. Dia berjalan dengan gaya berjalan yang megah dan seluruh tubuhnya memancarkan fluktuasi energi tirani. Dia sebenarnya adalah dewa ilahi. Namun, dia tetap tidak menampakkan aura di dalam tubuhnya. Bagaimanapun, teknik penyembunyian aura secara bertahap akan kehilangan efektifitasnya jika digunakan terlalu sering. Tidak ada kultifator yang mau mengambil inisiatif menyerang. Pada saat ini, Azureskai Soverein berjalan mendekat dan dengan dingin menatap Feng Hao. Ia berkata dengan acu-ta'acu, jangan pernah berpikir untuk menggunakan teknik ilahi dari dewa cahaya. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Itu benar. Jika kamu bersedia tunduk pada tempat ini, aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Menyerah dan menyerah pada perjuanganmu yang sia-sia. Dalam sekejap, ada aliran suara yang terus-menerus. Para dewa ilahi mendekati Feng Hao dengan ekspresi yang sangat ganas. Di mata mereka, Feng Hao adalah gudang harta karun yang bergerak. Bersedia menyerahkan. Feng Hao mencibir sambil melihat orang-orang ini. Dia tidak merasakan sedikitpun rasa takut di hatinya. Dia langsung memadatkan kekuatan hukuman surgawi di tubuhnya dan dengan erat menggenggam pedang perak sepanjang tujuh kaki. Petir yang menyilaukan terus mengalir di dalam pedang. Mari kita serang bersama dan bunuh dia. Lalu, kita akan mencari jiwanya dan menemukan rahasia umur panjang, kata Azureskai Soverein sambil tersenyum sinis. Seolah-olah dia sedang menilai nasib Feng Hao dan langsung mengumumkan hasilnya. Ledakan. Seseorang akhirnya tidak tahan lagi dan melepaskan segel di tubuhnya. Fluktuasi energi yang sangat besar memenuhi langit dan memenuhi separuh langit. Seluruh pegunungan sepuluh arah bergetar karenanya. Itu Kaisar Hanyu. Seseorang di bawah mengenali orang ini. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah kelompok ahli pertama di benua bela diri sejati. Tentu saja prestasi mereka banyak yang tersebar. Ledakan. Aura mengerikan lainnya menyebar, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Sosok yang seperti dewa yang turun ke dunia fana muncul di atas Feng Hao, dengan angku menatapnya. Suara nyaring dan jelas bergema di seluruh langit. Suwu, kamu memaksa kami untuk mengambil tindakan. Banyak orang merasa tercekik saat suara itu terdengar. Telinga mereka berdenging, dan itu menunjukkan betapa menakutkannya orang ini. Penampakan surgawi dewa ilahi. Seruan lainnya terdengar. Identitas orang itu hampir terungkap. Bagaimana ini mungkin? Bukankah penampakan surgawi dewa ilahi mengatakan bahwa dia meninggal di reruntuhan? Bagaimana ini mungkin? Para ahli setingkat mereka secara alami memiliki metode yang tak terhitung jumlahnya untuk memperpanjang umur mereka. Ledakan. 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 Setelah beberapa saat, semakin banyak ahli mulai membuka segelnya. Dalam sekejap, seluruh benua bela diri sejati tampak mendidih karena kegembiraan. Banyak ahli yang membuka segel mereka dan memulihkan budidaya mereka yang sebenarnya sudah cukup untuk menyebabkan langit dan bumi bergetar. Kaisar Bulan Ungu. Tuan Ilahi Yanlong. Ketika semakin banyak ahli melepaskan segel mereka, identitas mereka secara bertahap terungkap. Orang-orang ini memiliki prestasi yang tak terhitung jumlahnya dan dihormati oleh generasi mendatang. Mereka semua adalah ahli yang bersinar terang di suatu era. Ekspresi Feng Hao tidak berubah. Tidak peduli berapa banyak ahli yang melepaskan segelnya, itu tidak ada gunanya melawannya. Jika diamati dengan cermat, seseorang bahkan dapat melihat bahwa sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung. Itu benar. Tindakan Feng Hao disengaja. Dia sedang menunggu para Dewa Ilahi dan Kaisar Agung untuk melepaskan segel mereka. Pada saat itu, dia akan mengambil tokennya, dan itu mungkin akan menjadi kerugian besar bagi orang-orang ini. Kita harus tahu bahwa meskipun mereka adalah Guru Ilahi atau Kaisar Agung, mereka hanya bisa melepaskan kekuatan Kaisar Agung setengah langkah. Setelah segel di tubuh mereka dilepas, akan sulit bagi mereka untuk mempertahankan efek yang sama di lain waktu. 2128. Ekspresi Feng Hao tidak berubah di hadapan begitu banyak ahli. Dia masih mempertahankan ekspresi dingin. Bahkan jika aura pihak lain seluas lautan, itu tidak bisa mengguncangnya. Sekarang, kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk memohon belas kasihan. Azureskai Supreme melangkah maju, membawa niat membunuh yang sangat besar. Feng Hao mencibir. Dia mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan menemukan bahwa semua orang telah membuka segel mereka. Dia kemudian berkata dengan santai, saya khawatir hari ini tidak akan seperti yang Anda inginkan. Bocah sombong, apakah kamu mengatakan bahwa meskipun kami berjumlah begitu banyak, kami tidak dapat menjatuhkanmu? Azureskai Supreme memandang Feng Hao dengan niat jahat. Sudut mulutnya melengkung. Kali ini, Feng Hao benar-benar jatuh di depannya. Meskipun Li Xiang Tian sudah mati, di matanya, kematian Feng Hao lebih penting dari apapun. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pada saat ini, sudah ada guru ilahi yang terus-menerus menggambar rune misterius, menutup ruang ini sepenuhnya. Bahkan energi spiritual langit dan bumi berada di bawah kendali mereka. Mereka ingin menyingkirkan Feng Hao dalam waktu sesingkat mungkin dan mendapatkan mutiara spiritual. Melihat orang-orang ini bersiap untuk mengambil tindakan, wajah Feng Hao tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Dia mengeluarkan token dari dadanya dan bersiap memberi kejutan kepada orang-orang ini. Hati-hati, ketika Azureskai Supreme melihat tindakan Feng Hao, wajahnya sedikit berubah. Dia telah melihat metode Feng Hao sebelumnya. Jika dia ceroboh, dia akan jatuh ke dalam perangkapnya. Jangan terlalu gugup. Jika saya ingin mengambil tindakan, saya pasti sudah melakukannya sejak lama. Feng Hao tersenyum tipis. Segera setelah itu, dia membuang sebuah barang. Itu adalah tandanya. Token hitam itu melayang di depan Feng Hao, tampak tidak mencolok. Ketika Azureskai Supreme melihat bahwa Feng Hao hanya mengeluarkan sebuah token, dia bahkan tidak melihatnya. Dia tertawa dan berkata, Dan di sini saya bertanya-tanya trik macam apa yang Anda miliki. Itu hanya sebuah tanda. Mungkinkah ini kartu truth terakhir Anda? Melihat ekspresi Azureskai Supreme, Feng Hao tersenyum, begitu pula Radiance Sun Supreme. Yang terakhir bahkan memiliki senyum aneh di wajahnya saat dia melihat Azureskai Supreme dengan penuh antisipasi. Berdengung. Tiba-tiba, token itu bergetar. Token itu terbuat dari bahan hitam yang tidak diketahui, dan ada ukiran Asura Ganas di atasnya. Pada saat ini, cahaya ilahi hitam muncul di token itu. Pada saat ini, aura kuno tiba-tiba turun dan menyebar ke seluruh langit. Itu membuat orang merasa seolah-olah mereka ditempatkan di tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini, ini. Kekuatan yang familiar. Untuk sesaat, banyak ahli menatap kosong pada token hitam yang bergetar di depan Feng Hao. Wajah mereka dipenuhi kejutan. Mereka merasa fluktuasi energi token itu sangat familiar, tetapi mereka tidak dapat mengingat milik siapa energi ini. Itu adalah tanda dari yang maha baik dan yang jahat. Dia adalah seorang ahli super yang berada di urutan kedua setelah Primordial Chaos Supreme. Tiba-tiba seseorang berseru. Dia akhirnya mengenali asal-usul token ini. Setelah seruan ini, banyak tubuh ahli gemetar secara bersamaan. Ekspresi mereka berubah menjadi sangat buruk ketika kenangan dari masa lalu perlahan-lahan muncul di pikiran mereka. Ketika Benua Beladiri Sejati muncul, Primordial Chaos Supreme menggunakan semua yang dia miliki untuk menyempurnakan benua itu, termasuk berbagai hukum. Pada akhirnya, dia mati di dunia ini. Azureskai Supreme dan Radiant Sun Supreme adalah ahli yang mengikuti Primordial Chaos Supreme ke dunia ini. Namun, ada juga ahli super yang belum pernah muncul dalam sejarah Benua Beladiri Sejati, Dewa Surgawi yang baik dan jahat. Meskipun kultivasi orang ini berada di alam yang sama dengan Azureskai Supreme dan yang lainnya, Azureskai Supreme dan Radiant Sun Supreme berada pada level yang lebih rendah darinya. Apalagi orang ini temperamental. Setelah Primordial Chaos Supreme meninggal, dia bersembunyi di pegunungan. Tidak ada yang tahu keberadaannya. Pada saat ini, Feng Hao muncul dengan tanda agung baik dan jahat. Bukankah ini berarti yang mulia baik dan jahat pernah melakukan kontak dengan Feng Hao dan mempercayakan token itu kepadanya? Artinya sudah jelas. Pada saat ini, bahkan Azureskai Supreme pun tercengang. Perubahan mendadak ini membuatnya tidak bisa menerimanya. Mengapa Feng Hao memiliki tanda agung baik dan jahat? Ada pun yang tertinggi yang jahat dan yang baik, yang tertinggi langit biru mengingat bahwa setelah dia dan yang tertinggi matahari bersinar masing-masing menciptakan kuil daois dan akademi, yang tertinggi yang baik dan yang jahat telah muncul dan meninggalkan sebuah kalimat. Jika ada yang berani menghancurkan benua bela diri sejati yang diciptakan oleh primordial Chaos Supreme, dia pasti akan muncul dan mengambil nyawa mereka. Selain Radiant Sun Supreme dan dia, tidak ada orang lain yang tahu tentang kalimat ini. Sekarang Feng Hao datang dengan membawa token itu, bukankah itu berarti yang baik dan yang jahat ingin melindungi Feng Hao? Dengan cara ini, bahkan Azureskai Supreme tidak akan berani mengambil tindakan melawan Feng Hao. Orang lain mungkin tidak tahu betapa menakutkannya yang maha baik dan yang jahat, tetapi dia dan yang mulia langit biru pernah mengalaminya. Meskipun mereka berdua adalah yang tertinggi, mereka jelas bukan tandingan dari yang tertinggi yang baik dan yang jahat. Kamu, bagaimana mungkin kamu memiliki tanda agung yang baik dan jahat? Azureskai Supreme melihat token itu dengan bingung. Lalu, dia berteriak tak percaya. Feng Hao sedikit mengernyit. Yang maha baik dan jahat. Sosok lelaki tua misterius tiba-tiba terlintas di benaknya. Mungkinkah pihak lain adalah supremasi yang tertutup? Radiant Sun Supreme pasti sudah mengenali asal-usul token tersebut. Itu sebabnya dia berani menjamin bahwa tidak ada yang berani mengambil tindakan melawannya selama dia mengeluarkan tokennya. Sepertinya dia benar. Siapa sebenarnya yang maha baik dan jahat? Bahkan Azureskai Supreme sangat takut padanya. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu masih ingin mengambil tindakan melawanku? Feng Hao juga orang yang cerdas. Dia tahu bagaimana memanfaatkan situasi ini. Sekarang dia tahu bahwa yang mulia baik dan jahat memiliki latar belakang yang kuat, dia juga menjadi sombong. Siapa yang meminta para ahli ini berkulit tebal? Lebih dari 20 dari mereka benar-benar bergabung untuk menghadapinya. Semua orang terdiam. Ini adalah tanda dari yang maha baik dan yang jahat. Siapa yang berani menentangnya? Untuk sesaat, tidak ada yang berani tampil menonjol. Mereka semua saling memandang dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Radiant Sun Supreme melihat pemandangan ini dari jauh dan menunjukkan senyuman gembira. Dia merasa sangat senang saat melihat ekspresi kekalahan Azureskai Supreme. Kesempatan seperti ini tidak sering datang. Guru, apa latar belakang yang maha baik dan yang jahat? Mengapa mereka tampak begitu takut? Sang kaligrafer akhirnya tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan bertanya. Melihat para kaisar agung ini, para guru ilahi memperlihatkan ekspresi seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Tak satupun dari mereka yang bergerak, bahkan Azureskai Supreme. Rasa ingin tahu di hati mereka semakin besar. Semua orang terdiam begitu token itu muncul. Bahkan nafas mereka menjadi berat. Penguasa baik dan jahat adalah nama yang sama beratnya dengan penguasa kekacauan primordial. Primordial Chaos Soverein mengubah dirinya menjadi sebuah dunia dan menciptakan benua bela diri sejati. Kemudian, dia meninggal dunia, sementara penguasa baik dan jahat, yang berdiri bahu-membahu dengan penguasa kekacauan primordial, tetap tinggal. Seperti namanya, kebaikan dan kejahatannya tidak pasti. Bahkan Azureskai Soverein dan Radiant Sun Soverein harus menundukkan kepala di hadapannya. Alam berdaulat juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Ekspresi Azureskai Soverein berfluktuasi. Tindakan Feng Hao telah membuatnya kebingungan. Jika itu orang lain, dia mungkin akan menghina. Namun, bagaimana dia bisa berpura-pura tidak tahu tentang tanda penguasa baik dan jahat? Di masa lalu, reputasi penguasa baik dan jahat tidak lebih lemah dari penguasa kekacauan primordial. Bagaimana, apakah kamu masih ingin bertarung kali ini? Feng Hao tersenyum dingin. Dia menghela nafas dalam hati sambil melihat tanda penguasa baik dan jahat yang melayang di udara. Meskipun dia curiga ketika menerima token itu, dia tidak menyangka lelaki tua misterius itu memiliki latar belakang yang begitu kuat. Bahkan seseorang seperti Azureskai Soverein pun takut padanya. Itu hanya sekedar tanda, tapi bisa membuat semua orang berhenti. Orang biasa tidak bisa melakukan itu. Dalam benak Feng Hao, itu mungkin hanya tanda sederhana. Namun, hal itu berbeda di mata orang lain, terutama Azureskai Soverein dan yang lainnya. Mereka sangat menyadari latar belakang penguasa baik dan jahat. Meskipun itu hanya sebuah tanda, itu mewakili kehendak penguasa baik dan jahat. Penguasa baik dan jahat telah lama mengasingkan diri. Dapat dikatakan bahwa berapa kali dia muncul dalam sejarah dapat dihitung dengan satu tangan. Namun, reputasinya tetap ada. Token itu mewakili penguasa baik dan jahat. Siapa di benua bela diri sejati yang berani melawannya? Wajah Azureskai Soverein berubah sangat muram. Dia bertanya-tanya apakah Feng Hao benar-benar berhubungan dengan penguasa baik dan jahat. Dalam enam bulan setelah Feng Hao menghilang, dia bukan satu-satunya. Banyak ahli telah mencarinya, tetapi tidak berhasil. Mungkinkah dia benar-benar bertemu dengan penguasa baik dan jahat? Azureskai Soverein merenung dalam hati, tapi dia menggelengkan kepalanya setelah memikirkannya. Jika yang mulia baik dan jahat surgawi bertemu Feng Hao, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui identitas asli Feng Hao? Tidak ada seorang pun yang lebih jelas daripada yang maha baik dan jahat surgawi tentang ramalan yang ditinggalkan oleh penguasa Grand Miss. Dalam ramalan itu, teknik bela diri Void akan muncul. Pada akhirnya, seluruh benua bela diri sejati akan dilanda ke kacauan karena teknik bela diri Void. Pada akhirnya, batasan tersebut akan dipatahkan, dan benua bela diri sejati akan kembali ke dunia penglai. Void Marsial akan muncul di Soverein, dan Void Marsial akan muncul. Benar, Marsial akan kembali ke Akademi Peng. Marsial akan masuk Akademi sebagai bela diri Void, seperti yang dilakukan Marsial sebagai bela diri oleh. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh Green Sky Supreme. Dia menjadi semakin curiga. Mungkinkah Feng Hao secara tidak sengaja menemukan tanda penguasa baik dan jahat dan bekerja sama dengan orang-orang dari Akademi? Azure Sky Soverein melirik Radiant Sun Supreme dari sudut matanya. Dia melihat senyuman di wajah Radiant Sun Supreme. Jelas sekali bahwa Radiant Sun Supreme sudah mengetahui hal ini. Azure Sky Soverein tidak bisa disalahkan. Lagi pula, sudah lama sekali sejak penguasa baik dan jahat terakhir kali muncul. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di benua bela diri sejati yang mampu melacaknya. Jika itu adalah ide Radiant Sun Supreme, maka hal itu bukan tidak mungkin. Pada saat itu, wajah Azure Sky Soverein berubah sedikit muram. Dia bertanya-tanya apakah Feng Hao telah melakukan kontak dengan penguasa baik dan jahat. Jika ya, maka masalah ini akan menjadi masalah. Jika tidak, maka dia bisa memanfaatkan masalah ini untuk menekan Feng Hao secara langsung. Ketika hal itu terjadi, bahkan jika Radiant Sun Supreme ingin turun tangan, dia akan menjadi sasaran kecaman semua orang. Dia sebenarnya berani menyamar sebagai penguasa baik dan jahat. Memikirkan hal ini, wajah Azure Sky Soverein menjadi jauh lebih baik. Saat dia melihat senyuman Radiant Sun Supreme, dia semakin yakin bahwa Feng Hao belum bertemu dengan penguasa baik dan jahat. Mereka berdua pasti berkolusi untuk menggunakan nama penguasa baik dan jahat agar bisa lolos. Huff, apa menurutmu kamu bisa lolos begitu saja? Kamu terlalu naif. Azure Sky Supreme menyeringai saat dia melihat Feng Hao. Karena Feng Hao berpikir bahwa aku tidak akan berani menyentuhnya, maka aku akan mengambil tindakan terhadapnya. Azure Sky Supreme yang malang. Dia tidak tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Kamu benar-benar berani meniru kehendak penguasa baik dan jahat. Kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. Jika aku tidak menyingkirkanmu hari ini, bagaimana aku akan menjelaskannya kepada penguasa baik dan jahat saat aku bertemu dengannya di masa depan? Azure Sky Sovereign berkata dengan suara yang jelas, langsung menuduh Feng Hao bahwa token di tangannya adalah palsu. Mendengar kata-katanya, semua ahli tercengang. Apa yang dia coba lakukan? Token itu jelas tidak palsu. Fluktuasi energi yang mengerikan adalah keberadaan menakutkan yang akan selamanya terpatri di hati para ahli yang hadir. Mereka tidak akan bisa menghapusnya bagaimanapun caranya. Terlebih lagi, betapapun beraninya dia, dia tidak mungkin meniru nama penguasa baik dan jahat untuk pamer. Ketika Radiance Sun Supreme mendengar kata-kata Azure Sky Supreme, dia tertegun sejenak. Tak lama kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan mencibir, Azure Sky Supreme selalu terlalu sombong. Grandmaster, Azure Sky Supreme mengira token itu palsu, kata cendikiawan itu dengan ekspresi aneh. Ekspresi Saga of Calligrapher berubah saat dia berbicara dengan ekspresi aneh. Meskipun dia tidak mengetahui asal-muasal penguasa baik dan jahat, dia tahu bahwa penguasa baik dan jahat pasti memiliki latar belakang yang kuat. Itu benar. Jika aku tidak salah, Azure Sky Supreme mungkin akan berpikir bahwa aku berkolusi dengan Feng Hao untuk menciptakan tanda penguasa baik dan jahat untuk menggertaknya. Aku tidak tahu apakah dia terlalu pintar atau terlalu bodoh. Radiance Sun Supreme menggelengkan kepalanya dan mencibir. Saga of Calligrapher tidak bisa menahan tawa. Azure Sky Supreme benar-benar menggali lubang untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, token di tangan Feng Hao telah diambil dari yang maha baik dan jahat surgawi. Namun, dia sebenarnya curiga itu palsu. Saya awalnya mengira masalah ini akan diselesaikan setelah Feng Hao mengeluarkan tokennya. Saya tidak menyangka Azure Sky Supreme begitu keras kepala. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir ini akan sedikit merepotkan. Suara Radiance Sun Supreme berubah serius. Dia mencondongkan tubuh ke depan sedikit dan memperlihatkan senyuman merenung. Kalau begitu, haruskah kita membantu? Cendikiawan itu ragu-ragu sejenak. Jika perlu, kami pasti akan membantu. Namun, saya lebih penasaran dengan apa yang akan dilakukan Azure Sky Supreme selanjutnya. Radiance Sun Supreme tiba-tiba menunjukkan senyuman lucu. Perkembangan masalah ini melebihi ekspektasi mereka, namun juga menjadi lebih menarik. 2130 Feng Hao memandang Azure Sky Supreme dengan heran, seolah dia tidak bisa mempercayai telinganya. Dia pikir dia salah dengar. Dia memandang Azure Sky Supreme dengan ekspresi aneh. Apakah dia sudah gila? Semuanya? Jangan khawatir. Saya yakin semua orang tahu orang seperti apa penguasa baik dan jahat surgawi itu. Dia adalah suhu yang dinubuatkan. Benua bela diri sejati akan hancur karena dia. Mengapa kebaikan surgawi dan Evil Sovereign menyerahkan token itu kepada orang seperti itu? Kata Azure Sky Supreme dengan suara yang dalam. Dia ingin meyakinkan yang lain untuk menyerang bersama dan menekan Feng Hao. Dia tidak ingin memberinya kesempatan sedikitpun. Banyak ahli saling memandang, tapi tidak ada yang berani bergerak. Lagi pula, penguasa surgawi yang baik dan jahat terlalu terkenal. Tidak ada yang berani menentang keinginannya untuk sementara waktu. Azure Sky Supreme, itu yang kamu katakan, tapi token ini memang memiliki fluktuasi energi dari penguasa surgawi yang baik dan jahat. Ini tidak bisa dipalsukan. Pada saat ini, seorang ahli yang diselimuti cahaya ilahi melangkah maju. Dia melirik Feng Hao dan berkata dengan suara yang dalam. Suaranya menunjukkan sedikit kecemasan. Kamu benar. Terus kenapa? Penguasa surgawi yang baik dan jahat tidak akan pernah menyerahkan token itu kepada orang seperti dia. Selain itu, seseorang mungkin telah mencuri nama penguasa surgawi yang baik dan jahat untuk melakukan ini. Tujuan mereka adalah untuk keluar dari kesulitan mereka saat ini. Azure Sky Supreme tersenyum dan terus menjelaskan, sudah ratusan ribu tahun. Berapa kali penguasa baik dan jahat surgawi muncul? Setiap kali dia muncul, dia akan datang secara pribadi. Kapan dia pernah menyerahkan tokennya kepada orang lain? Banyak ahli berpikir keras setelah mendengar kata-kata Azure Sky Supreme. Apa yang dikatakan Azure Sky Supreme juga benar. Penguasa baik dan jahat surgawi sudah lama tidak muncul, tetapi mereka belum pernah melihat tanda yang mewakili dirinya. Melihat semua orang berpikir keras, Azure Sky Supreme terus membujuk mereka. Mungkin dia atau seseorang di belakangnya memperoleh token itu secara kebetulan dan menggunakannya sebagai peluang. Sage of Caligrapher dan Radiant Sun Sovereign menggelengkan kepala dan mencibir ketika mendengar kata-kata Azure Sky Sovereign. Mereka hanya bisa mengutuk Azure Sky Sovereign sebagai orang idiot di dalam hati mereka. Siapa di benua bela diri sejati yang berani meniru nama penguasa surgawi yang baik dan jahat? Namun, mereka tidak menonjol untuk memperjelasnya. Dalam keadaan seperti itu, jika Akademi menonjol untuk membuat pernyataan, bukankah Akademi tersebut mengakui bahwa ada yang salah dengan token tersebut? Lalu apa yang harus kita lakukan? Beberapa dewa penguasa mulai mempercayai kata-kata Azure Sky Supreme, dan hati mereka mulai goyah. Mereka merasa perkataan Azure Sky Supreme bukan tanpa alasan. Tangkap dia. Jika dia benar-benar mewakili kehendak penguasa baik dan jahat surgawi, maka tokennya pasti akan bereaksi. Jika tidak, kami akan membunuhnya dan merebut manik spiritual. Jika dia benar-benar mewakili kehendak penguasa surgawi yang baik dan jahat, maka token itu pasti akan bereaksi. Jika tidak, maka kami akan membunuhnya dan mengambil manik spiritual. Setelah mendengar ini, para ahli di sekitar Feng Hao mulai berbisik. Bagaimanapun juga, masalah ini tampaknya tidak sederhana sama sekali. Jika token itu benar-benar diberikan kepadanya oleh penguasa baik dan jahat, bukankah mereka akan melawan kehendak penguasa baik dan jahat jika mereka menyerangnya? Ini jelas merupakan tindakan yang beresiko. Meskipun kata-kata dari langit yang tegak enak didengar, banyak yang maha kuasa mulai bimbang. Salah satu dari mereka menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, dan berkata kepada orang banyak, saya tidak akan berpartisipasi kali ini. Ini bukanlah sesuatu yang bisa kita ganggu jika menyangkut penguasa baik dan jahat. Harus dikatakan bahwa masih ada beberapa ahli yang berpikiran jernih. Mereka tidak akan mengambil risiko hanya karena perkataan Azure Sky Supreme. Kita harus tahu bahwa jika mereka menyinggung yang tertinggi biasa, itu bukanlah yang tertinggi biasa, tetapi seorang ahli tertinggi sejati yang dapat menentukan hidup dan mati mereka. Ketika beberapa orang mulai menunjukkan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini, Kaisar Agung lainnya juga menggelengkan kepala dan menghela nafas. Meskipun manik spiritual itu penting, namun hanya bisa dinikmati jika mereka masih hidup. Meskipun mereka telah melepaskan segel di tubuh mereka dan memperlihatkan aura mereka, efek menyegel diri mereka sendiri akan sangat berkurang. Namun, itu masih lebih baik daripada menyinggung penguasa surgawi yang baik dan jahat. Awalnya, ada sekitar 20 ahli yang mengepung Feng Hao. Namun, setelah gangguan ini, hanya ada sekitar 10 ahli yang berdiri di kehampaan. Sebagian besar ahli ini diam-diam berkolusi dengan Azure Sky Supreme. Beberapa dari mereka telah mencapai akhir masa hidup mereka. Bahkan jika mereka disegel lagi, mereka mungkin hanya memiliki waktu beberapa ribu tahun lagi. Jika para ahli ini tidak mendapatkan manik spiritual, maka mereka akan berubah menjadi tumpukan debu setelah beberapa ribu tahun. Oleh karena itu, mereka berjuang dengan nyawa mereka. Mereka berjuang untuk melihat apakah kata-kata Azure Sky Supreme itu benar dan bahwa tanda itu bukanlah kehendak sebenarnya dari penguasa surgawi yang baik dan jahat. Feng Hao hanya beruntung dan menemukannya di suatu tempat. Melihat ada orang yang mundur, wajah Azure Sky Supreme bergetar. Dia diam-diam berpikir bahwa Feng Hao memang licik. Dengan gerakan sederhana seperti itu, dia telah menakuti sebagian besar dari mereka. Namun, dia sama sekali tidak khawatir. Termasuk dia, masih ada sekitar 10 ahli tertinggi yang hadir. Itu lebih dari cukup untuk menghadapi Feng Hao. Pengecut tidak akan pernah mencapai apapun dalam hidupnya. Azure Sky Supreme mengalihkan pandangan dinginnya ke para ahli yang telah mundur. Dia juga meremehkan. Lalu, wajahnya berubah serius saat dia melihat Feng Hao. Beraninya kamu menyamar sebagai penguasa surgawi yang baik dan jahat. Siapapun yang datang hari ini, kamu harus mati. Azure Sky Soverein tersenyum sinis. Para ahli lainnya juga menganggukkan kepala dan melangkah maju. Aura tanpa batas menyapu seperti lautan, mengguncang sembilan langit. Feng Hao dengan dingin menatap mereka dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Setidaknya, dia telah membuat setengah dari ahlinya mundur saat menghadapi kesulitan. Meski hasil ini bukan yang terbaik, namun cukup memuaskannya. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu sebelumnya. Kamu menentang kehendak penguasa baik dan jahat surgawi. Di masa depan, ketika penguasa baik dan jahat surgawi membahas masalah ini, kamu memintanya. Feng Hao tersenyum dan menegakkan punggungnya. Dia melihat sekeliling pada para ahli yang telah menutup ruang di sekitarnya. Huh, beraninya kamu. Kamu hanya meniru kehendak penguasa surgawi yang baik dan jahat. Kami hanya membersihkan sampah atas nama penguasa surgawi yang baik dan jahat. Azure Sky Soverein dengan ringan menggonggong saat cahaya kuat keluar dari tubuhnya. Seluruh dirinya berubah menjadi trik matahari yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh siapapun. Tidak mudah membunuhku. Melihat bahwa dia akan bergerak, Feng Hao melepaskan kekuatannya sendiri dan melepaskan auranya sendiri tanpa menahan apapun melawannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.